Iblis Sungai Telaga Jilid 32 Mendengar kata-kata orang itu, Tau Hwe Jie kata dingin, kursi ini disediakan buat sahabat yang datang bersamamu Terus ia berbangkit, sembari menoleh ke tempat It Hiong bersembunyi, ia kata nyaring, sahabat yang menyembunyikan diri di belakang batu Hayo, jangan kau bersikap sempit pikiran Buat apa kau malu sembunyi-sembunyi? Marilah keluar, mari kita minum bersama Begitu ia mendengar suara orang itu, begitu It Hiong muncul dari tempatnya sembunyi Ia juga merasa malu mengumpatkan diri Dengan satu lompatan tangga mega, tiba ia di depan meja, sembari ia kata nyaring Tio It Hiong mempunyai kegembiraan minum arak sambil menghadapi rembulan yang indah Dia hanya bersedia menyingkirkan kutu busuk dunia rimba perselatan Kalian boleh berpesta pora, aku akan menantikan sampai berakhirnya Tau Hwe J melirik si anak muda Hektometer ia perdengarkan suaranya Kiranya murid pandai dari tek Cio Totiang dari Peinia Maaf, maaf Sahabat Tio, kau telah berlalu dengan menggunakan ilmu pedangnya yang istimewa Bukannya kau meninggalkan Ceng Lo Chiang dan pergi pulang, kau justru kembali kemari mencari permusuhan Bukankah di antara kita tidak ada budi, tak ada ganjalan? Kenapa kau memaksa menyeterukan aku si wanita tua? Tapi tak apalah, kalau kau tidak mau minum arak Kau dapat minum teh, bukan? Nyonya rumah ini memberi isyarat mengundang tetamunya berduduk Ia sendiri terus menjatuhkan diri di kursinya It Hyong tidak mendapat alasan buat turun tangan Terpaksa ia duduk di kursi yang disediakan itu Dan ia biaya segera menyuguhkan air teh Sebari mempersilahkan orang minum Dia melihat dengan manis Putlo kuatir nanti akan dicurangi si wanita tua Dia tidak makan dan minum seperti diundang Maka itu dia diam duduk saja It Hyong heran melihat kawan itu berdiam saja Tak dapat ia menerkaseng kawan itu mau menantikan apa Ia sendiri, ia mendongkol sekali terhadap wanita tua itu Habis sabarnya, ia menanya bengis Tau Hwe Jie, di dalam lembah aku melihat banyak rangka Atau tengkorak manusia hitung ratus Apakah mereka semua korban-korban hisapan darah olohmu? Adakah itu hasilnya kekejaman ilmu Sabi Jie Tai Hoatmu itu Kip Hiat Hangmu tertawa bergelak Sudah 30 tahun aku si orang tua tak pernah setengah tindak pun keluar dari Ceng Loce Yang katanya Semua mereka itu datang padaku sesudahnya aku hidup menyendiri di tempatku ini Dan mereka semua datang karena hendak menguji Sabi Jie Tai Hoat Kepandaianku itu Mereka semua menyebut diri sebagai orang-orang gagah Tetapi sayang belum sampai melampiaskan nafsu mirahinya Baru saja mereka melihat para selok Mereka sudah runtuh sendirinya Mereka membuang jiwa seperti kawanan serangga yang menyerbu api Mereka mencari matinya sendiri Habis apa mau dibilang? Mereka tak dapat menyesalkan atau menyalahkan siapa juga Habis berkata begitu tau Hwe Jie mengawasi Chow Kong Putlo Dia tertawa-tawar Tingkahnya seperti menunjukkan bahwa di hadapannya ada seorang lagi yang rela mengantarkan diri atau jiwanya It Hiong tetap tak puas Amarahnya tidak menjadi reda Kau telah menghisap habis darahnya banyak orang Katanya, kau telah membinasakan jiwa mereka Semua itu cuma untuk menambah ilmu kepandayanmu yang jahat dan kejam itu Kau boleh kata mereka itu mengantarkan diri sendiri Tetapi itu tetap kejahatanmu Apakah kau tak takut tikutu kantian? Nyonya itu melengak Kemudian ia kata perlahan Seperti pada dirinya sendiri Biasanya kalau aku menghisap darah Aku lakukan itu terhadap segala binatang Dan belum pernah aku menggunakan paras eloku Memujuk atau memancing orang bangsa pria Eh, sahabat Tio, janganlah kau mengfitnah aku It Hiong gusar sekali Lidahmu sangat tajam teriaknya Alasanmu itu bagus sekali Sekarang mari aku tanya Siapakah yang di dalam gua sudah menggunakan keelokannya Buat memujuki aku Tio Yit Hiong Siapakah nyonya itu kembali melengak Benarkah ada kejadian serupa itu tanyanya Kau sedang muda dan gagahnya Sahabat Tio katanya Kau menghadapi paras elok itu Dapatkah kau bertahan? Kalau benar katamu itu Mana dapat kau bisa datang kemari dengan masih hidup? Sungguh, sukar akan mempercayai kata-katamu ini Sudah jangan mengoceh saja Cokong Putlo menyela Eh, Tau Hwe Jie lekas bilang Kau hendak menyuruh siapa menguji ilmu sulikengku Nah, kau suruhlah dia keluar nyonya itu tertawa Dia tak menjawab Dia hanya mengangkat poci araknya Dan menuangi cawannya si pria tua Ia pun menuangi cawannya sendiri Habis itu barulah dia berkata Aku seorang tua adalah wanita terhormat Tak mau aku berlaku secara menggelap Arak ini yang dinamakan Sid Kui Tok Chiang Arak beracun peranti merendam tulang Ia menunjuk buah merah menor di atas piring Dan menambahkan Dan buah ini ialah liok jak ke Buah untuk membangunkan nafsu birahi Siapa habis minum arakku ini dan makan buah itu Tetapi hatinya tetap tenang tak bergerak Dialah baru dapat melawan ilmu sak Dia Jie Tai Hoat dari nyonya mu ini Nah, sekarang kalian pikirkan masak-masak Kalian berani mencoba arak ini dan makan buah itu Atau tidak tahu Hwe Jie berbicara dengan bergaya Ia seperti bergurau terhadap Cokong Putlo Tetapi juga bagaikan menggertak Putlo merasai mukanya panas Aku si tua tidak memikir mencoba arak atau buahmu ini Sahutnya Aku cuma hendak menguji ilmu kepandayanmu Baiklah menjawab sinyonya cepat Akan aku membuatmu puas Supaya kau insyaf akan kelayakanku Terus ia menekuk bibirnya Untuk memperdengarkan Sultan beberapa kali Kemudian dia menambahkan So Han Tian Li Mari keluar dari dalam rumah batu Segera muncul seekor kera perempuan yang besar sekali Diikuti oleh seekor harimau yang betina Si kera berbulu kuning emas dan bulunya panjang-panjang Matanya bersinar bengis Semua giginya tajam Tampangnya sangat galak Si harimau adalah harimau loreng yang galak Yang biasa dinamakan Sabiohou Harimau tukang gegares manusia Kedua ekor binatang itu lantas mengawasi tajam Kepada kedua orang asing itu Mereka berdiri diam tak bergerak Mereka seperti tengah menantikan perintah Tau Hwe J menunjukkan kepada kera dan harimaunya Yang jinak dan mengerti itu Sembari diakata pada Chow Kong Putlo Merekalah yang aku namakan So Han Tian Li Si wanita cantik penyedotroh manusia Sekarang terserah kepadamu Untuk memilih yang mana Cuma hal yang aku minta Yaitu suka apalah kau menaruh belas kasihan terhadap mereka itu Chow Kong Putlo menjadi gusar Dia datang guna menguji ilmu kepandayan si wanita tua Sekarang dia disuruh melawan dua ekor binatang Itulah penghinaan Bukankah dengan begitu berarti dia dipandang sebagai binatang juga? Perempuan siluman Kau sangat kurang ajar dan peratnya Sedangkan tangannya dikibaskan hingga habis Tersumpurlah semua barang di atas meja di depannya Habis itu dia bertindak meninggalkan meja Bersiap akan menantikan musuhnya Tau Hwe J tidak bergusar Sebaliknya dia tertawa terkekeh Chow Kong Putlo katanya nyaring Usiamu bukan muda lagi dan pertapaanmu bukan sedikit tahun Kenapa kau belum insyaf apa yang dinamakan pantangan paras elok? Sengaja aku memerintahkan mereka ini muncul dalam diri asalnya Itulah guna membuat hatimu tenang Supaya kau tak usah membuang jiwamu Jika memangnya tidak puas Baiklah, biar aku menggunakan ilmu Kuhankah di Yechia Buat melenyapkan perasaan dan memasukkan yang tulen Guna membuat mereka menyalin rupa menjadi cantik manis seperti yang kau kehendaki Tiba-tiba terdengarlah satu suara tawa yang nyaring dan tajam sekali Hingga hati orang tergetar Menyusul mana tiba-tiba lenyaplah keradan harimau itu Dan sebagai gantinya di tempat itu Tampak sepasang nyonya muda yang elok sekali Rambut mereka terurai di belakangnya Tubuhnya tertutup pitah hitam Tetapi tangan dan kaki mereka telanjang Muka mereka tersunggingkan senyuman ramai Melihat kedua wanita itu cowokong putlo berdiri menjublak Agaknya dia kagum sekali dan tertarik hatinya Keduanya itu mengawasi dengan sinar mata memain terus Mereka bertindak menghampiri si orang tua Untuk menempatkan diri di kiri dan kanannya Guna memegang kedua tangan orang Buat akhirnya ditarik Diajak masuk ke dalam rumah batu Menampak demikian hatinya Yit Hiong Gom Chang Segera ia mengerahkan Hian Bun Sian Tian Hie Kang Akan mengumpulkan semangatnya Guna menguatkan hatinya Dengan kera demikian Ia berhasil membuat matanya tak seperti kabur Dan hatinya menjadi tenang Setelah itu Ia memikirkan keselamatan kawannya Tak peduli si kawan sebenarnya bukan orang lurus Ia telah memberikan janji bantuannya bukan? Sekaranglah saat bantuannya itu menyingkirkan si wanita tua Yang berilmu aneh itu Lantas ia menghunus pedangnya dan berlompat Untuk lari masuk ke dalam rumah batu Tau Hwe Jie berlompat bangun Untuk berlompat lebih dahulu ke depan pintu kamar batunya Di mana dia berdiri menghadang Sahabat Tio Tahan serunya mencegah It Hiong gusar Ia lantas menikam dada orang Itu serangan berantai tiga kali Tau Hwe Jie tidak menangkis Ia cuma selalu berkelit setelah itu Kembali ia berdiri di ambang pintu Eh, siluman tua bentak It Hiong Kalau kau tidak kenal selatan dan tak mau menyingkir Jangan nanti kau salahkan pedangku ini Yang tak kenal kasihan sinyonya Tak menggubris peringatan itu Dia tetap tertawa manis Sabar, sahabat Tio Katanya Tua bangka itu tak akan hilang jiwanya Aku tidak percaya kau bentak It Hiong Dia datang bersamaku Tak dapat aku membiarkannya menempuh hancaman bencana Apa yang nyonya tua bilang Kata pula si wanita itu Satu tetap satu, dua tetap dua Tak nanti aku memperdayai kau Jika kau masuk ke dalam rumahku itu Bukan saja kau tak berakal berhasil membantu dia Sebaliknya asal kau melihat kalapnya nafsu birahinya Bakalnya pelah rasa hormatmu terhadapnya Kata-katanya itu membangkitkan ragu-ragunya si anak muda Dia bukan orang lurus Dia sama sesatnya seperti wanita tua ini Kemudian pikirnya Baik, aku biarkan mereka berdua sama roboh Paling akhir baru aku yang turun tangan Membasmi mereka itu Sinyonya mengawasi Ia menarik nafas Sahabat Tio Kau percaya aku atau tidak Tanyanya sabar agak menyesal Bersediakah kau mendengar beberapa perkataan pula Dari aku It Hiong berfikir sejenak Coba kau ucapkan itu katanya kemudian Lantas sinyonya mengasih lihat sikap sungguh-sungguh Aku si perempuan tua Aku sangat menghargai Tek Tio Siang Jin yang menjadi gurumu itu Demikian katanya Dialah orang lurus dan lihai seperti kau sendiri Bukan orang sesat Kau gagah berani bahkan kau sangat benci kejahatan Aku suka sekali mewariskan kepandaianku Hoan Kak Di Ye Tia guna membantu usahamu dalam dunia Kang Ong Apakah kau suka menerima ilmu itu It Hiong menatap sambil otaknya bekerja Ia telah menyaksikan sendiri anehnya ilmu wanita itu Ia merasa keberatan Tak sudi ia menerima pelajaran dari kaum sesat Ia menunjuk rupa senang sembari memberi hormat Ia memberikan jawabannya Sebelum aku menerima izin dari guruku Tidak dapat kau menerima pelajaran dari lain perguruan Kau baik sekali, aku berterima kasih padamu Tau Hwe Eji tertawa Dia seperti mengerti maksud orang Maka dia tak menjadi kurang senang Ia berkata pula Aku si wanita tua bercita-cita menyembunyikan diri Sudah puluhan tahun aku tak muncul dalam dunia Kang Ong Tetapi melihat kau muda belia dan bakatmu begini bagus Tertariklah hatiku Tak sayang-sayang hendak aku mewariskan kepadamu Maka itu sungguh di luar dugaan Kau tidak menghargai aku Kau sudah menampik dengan kata-kata dustamu Ah, sayang-sayang Kau pun dapat bicara bohong Ip Hiong mengawasi wanita itu Nada bicara orang beda sekali daripada nada bicaranya semula Dia benar-benar menjadi seorang wanita tua Mungkin dia bicara jujur, pikirnya Tapi tak senang ia yang orang mengatakannya mendusta Maka ia kata sungguh-sungguh Jangankah sembarang bicara Aku Tiong It Hiong, belum pernah aku membohong Tau Hwe Eji tetap bersabar Kata dia, kalau kau tidak mendusta Habis bagaimana dengan ilmu pedang Gye Kamsutmu itu? Apakah kau pelajari itu sesudah kau memperoleh izin dari guru Mu It Hiong berdiam diri? Memang ilmu itu ia pelajari tanpa mengasih tahu gurunya Tanpa meminta perkenan lagi Di dalam keadaannya seperti itu Mana ada kesempatan buat ia pulang dahulu dan memohon izin dari gurunya itu? Tau Hwe Eji menghela nafas Walaupun aku si wanita tua telah masuk ke dalam jalan sesat Dan telah mempelajari ilmu tidak lurus Kata dia Mas Gul Aku bukan seperti katanya Chow Kong Putlo bahwa aku menggunakan penggunaan paras elok Guna mencelakai orang untuk menghisap darah dan membinasakannya Sebenarnya aku tak sejahat dan sekejam itu Maukah kau mendengar sebabmu Sababnya Tiong It Hiong tidak menjawab ya atau menolak Ia hanya kata, kenyataan dari kebenaran memenangi sangkalan atau bantahan Di dalam dunia Kang Ou, orang bekerja harus dengan care jujur Berani berbuat berani mengakuinya Apa yang tersiar di luaran mungkin berlebihan Tetapi untuk menyangkalnya mesti ada bukti kenyataannya Tau Hwe Eji merasai mukanya panas Aku si wanita tua, kau tahu aku tetap adalah gadis belia yang suci murni kata dia Hanya untuk membuktikan itu yang kurang leluasa Jadi, ia lantas memperlihatkan lengannya Di mana ada tanda merah dadu yang dinamakan Siai Kiong Si Tanda dari kesucian kehormatan diri It Hiong heran Habis melengah sejenak Ia lantas bertanya Bagaimana dengan gelaran atau itu Kip Hiap Hang Mo dan itu semua rangka atau tengkorak manusia di dalam lembah? Dapat kau dibilang bahwa kau tak ada sangkut pautnya Dengan semua itu kembali sinyonya menghela nafas Itulah justru soal yang hendak aku jelaskan duduk perkaranya kepadamu Sahutnya It Hiong tidak berkatai apa-apa Hanya ia mengawasi wanita tua itu Kembali Tau Hwe Eji menarik nafas Lo dia kata Memang benar aku si wanita tua mempelajari ilmu menghisap darah Ketika aku belum menyendiri di Ceng Lo Chiang ini Semua korbanku adalah pelbagai binatang liar atau bukan Lain seolah setelah aku berhasil menyempurnakan ilmu rahasia yang dinamakan B.J. Cong Ho An Ka B.J. Cia Ketika itu aku saban diganggu oleh kedatangannya orang-orang sesat kaum bulim rimba persilatan Mereka datang untuk menganggu kesucian diriku Mereka itu sama dengan si cowokong putlo itu Nyonya itu berhenti guna menatap si anak muda Dia seperti mau melihat perubahan sikapnya pemuda itu Lalu ia meneruskan Aku gusar terhadap kawanan pria hidung belang itu Maka aku memikir membuat mereka hilang jiwa karena orang paras elok tetapi supaya mereka puas Karenanya aku memikir menangkap pelbagai binatang seperti beruang, kera, harimau dan ular Semuanya yang betina yang terus aku amprokinya dengan kawanan pria busuk itu Maka terjadilah, semua pria itu mati karena darahnya terhisap Sebaliknya aku lantas menyedot darahnya sekalian beserta binatang itu Seperti barusan beruang hitam itu Dia lantas menunjuk korban beruang yang masih terkulai di tanah itu Terpaksa, hatinya Yit Hiong kena tergerakan Mau percaya keterangan itu Toh ia masih ragu-ragu Dengan demikian katanya Jadi semua rangka dan tengkorang itu adalah milik orang rimba perselatan yang busuk itu Memang Barusan toh aku telah menyebutkannya Aku si wanita tua selama 30 tahun Belum pernah aku melangkah setindak juga keluar dari wilayah Ceng Lociang ini Kalau bukannya mereka sendiri yang datang mencari mampus Mana bisa kau mendapatkan sedemikian banyak rangka dan tengkorak Kemudian si nyonya menunjuk ya biye, si nona cantik Muridku satu-satunya, yang bakal jadi ahli warisku, kata dia Iyalah dia ya biye namanya Aku harus mengajari dia Sinkut Keng Belum aku mendidik dia dalam ilmu hoang kak dieye ciu dan sak dieye tai hoat itu Aku berkhawatir buat usianya yang masih muda Takut kalau-kalau dia tak sanggup bertahan dari godaan nafsu birahi Godaan itu lebih bisa mencelakai daripada mendatangkan kebaikan Untuk dirinya mendengar keterangan paling belakang itu Rit Hiong tertawa Aku yang muda, masih muda sekali, kata ia, aku pula pria Bagaimana aku dapat mempelajari hoang kak dieye Cia, bagaimana andia kata aku jadi men gila sekehendak hatiku Tidakkah begitu hebat sekali Pertanyaan yang bagus sekali berkata Tau Hwe Jihie Sungguh seorang anak muda yang cerdas dan berpikir panjang Tapi harus kau ingat anak muda Bukankah aku telah menguji kekuatan imanmu? Apakah kau tak tahu itu Yit Hiong mengawasi tajam? Bukankah kita baru bertemu malam ini? Tanyanya Dimanakah kau pernah menguji aku Tau Hwe Jihie tertawa? Dia tak lantas menjawab Hanya dia menoleh kepada muridnya Untuk berkata Ya biye pergi masuk ke dalam Kau suruh mereka itu Tau Hwe Jihie berlalu Sedangkan kepada Tua Bangka tak tahu mampus itu Kau berikan sebuti robat Ceng Sim Tan Si nona ya biye menyahuti sambil menjurah Lantas dia mengundurkan diri Setelah murid itu berlalu Tau Hwe Jihie kata pada anak muda di depannya Bukan aku sendiri yang menguji kau Hanya ya biye muridku itu Malam itu di kebun buah Dia bertemu denganmu Dia melihat kau muda dan tampan sekali Hatinya sangat tertarik Kontan setan cilik itu mencintai kau Dari masih kecil dia hidup di tanah hutan dan pegunungan ini Dia tak mengerti adat istiadat Perihal pantangan pergaulan pria dan wanita di luar garis Dia lantas mengguadia kau dengan ilmu Sinkut Keng Yang dia belum paham sempurna Demikian di dalam gua Berulang kali dia mengganggumu Buat membangunkan nafsu mirahimu Tetapi dia tak berperhasil memancingmu Tentang itu Dia menceritakan padaku Maka itu aku menjadi mendapat tahu Kau lah orang satu-satunya yang tepat untuk menjadi muridku Guna menerima warisan Hoan kan biye ciu itu Nah, sahabat Tio Kau telah dengar semua Maka jawablah Benarkah peristiwa itu Ittyong melengak Benar sahuknya selang sejenak Ia ada terlalu jujur buat menyangkal Meski sebenarnya ia jengah Tau Hweji tertawa berkakak Sampai rambutnya yang kusut berterbangan Lama dia tertawa Baru dia berhenti Sekarang, katanya Tak peduli kau suka menerima atau tidak Mesti aku mengajari Hoan kek biye ciu Kepadamu Ittyong menjublak Lalu ia merasa tak puas Pikirnya Aneh Di dalam dunia ini Ada orang yang begini Memaksakan diri Hendak mewariskan ilmu Kepandainya Tengah ia berpikir itu Ittyong lantas melihat Di depannya ada beberapa Tau Hweji hingga ia menjadi bingung Justru itu ada sebelah tangan Yang meluncur ke arahnya Untuk menekan jalan darahnya Jalan darah Bengbun Di dalam keadaan biasa Tak peduli Tau Hweji Sangat gesit dan cepat Tak nanti dia dapat menolot Tubuhnya si anak muda Kali ini keadaan lain Kali ini anak muda itu Justru terpengaruhkan ilmu Hoan K.B.G. Chin Yang membuat mata orang kabur Tiba-tiba Tiba-tiba Rittyong merasai Tubuhnya kaku Dan pada jalan darah Bengbun itu Terasakan terasalurkan Hawa dingin Bagaikan es Tanpa ia merasa Ia menggigil kedinginan Tapi ia masih sadar Maka ia mendongkol sekali Tau Hweji Bentaknya Kau menyerang secara Membokong Apakah artinya Perbuatanmu ini Tapi sinyonya tua Berkata dengan sungguh-sungguh Aku si tua Hendak menyalurkan Masuk tenaga latihanku Beberapa puluh tahun Ke dalam tubuhmu Supaya aku bisa Membantumu Di dalam waktu Yang sangat singkat Mempelajari sempurna ilmu Hoan K.B.G. Chin Apakah kau tidak puas Dan tak sudi menerimanya Lekas kau duduk bersila Dan dengan tenang Mengatur pernafasanmu Kau pejamkan Matri Tiong Tidak puas Masih ia berkata Kau terima baik dahulu Dua rupa permintaanku Baru aku suka Menerima pelajaran ilmu Dari kau ini Apakah syaratmu itu Tanya sinyonya Lekas bilang yang pertama Sahut It Hiong Yang mengemukakan syaratnya Kalau lain kali Ada orang keliru Mendatangi Ceng Lo Chiang ini Kau harus nasihati dia Secara baik Dan antarkan dia keluar Dengan tidak kurang Suatu apa Sebaliknya Jangan kau Waniaya Atau membinasakannya Dan apakah itu Yang kedua Tau Hwe Jie Tanya pula It Hiong berpikir Dahulu Baru dia berkata Di antara kita Tidak ada soal guru Dengan muridnya Kau telah melepas Budi memberikan Pelajaran padaku Budi itu Aku ingat Di dalam hati Sanubariku Di belakang hari Akan aku balas Budimu ini Tetapi Kalau nanti Kemudian kita Bertemu pula Dalam dunia Sungai Telaga Kau harus berdiri Di pihakku Aku Tio It Hiong Apakah masih ada Permintaan lainnya Tau Hwe Jie Tanya pula Tidak ada lagi Sahut It Hiong Hanya itu Jiwanya Tau Kong Put Aku mintakah Suka mengasihaninya Semua syaratmu Aku si wanita tua Menerimanya Sahut Tau Hwe Jie Sekarang kau Duduklah Biar tenang Dan meluruskan Nafasmu Dengan baik Untuk kau Menerima pelajaran Kudit Hiong Tidak berkata Apa-apa lagi Ia terus duduk Dengan tenang Ia menyalurkan Tenaga Hian Bun Sian Tian Hie Keng Dari gurunya Membuat dirinya Tenang Maka juga Dilain saat Ia sudah berada Di dalam keadaan Sempurna Untuk segala Keadaan Sedangkan Selama belajar Pedang Gie Kiam Sud Kedua Nabinya Jin dan Tok Telah terasalurkan Selesai Demikian Ketika Hawanya Tau Hwe Jie Terasalurkan Masuk Maka Dua Hawa dingin Dan panas Bercampur menjadi satu Menjadi hangat Dan rasanya Nyaman Menyenangkan Sekali Hawa itu Menjalar Keseluruh Jalan Darah Memasuki Apa yang Dinamakan Hian Kuan Pusat Kehidupan Dan Kematian Tiba-tiba Terdengar Tau Hwe Jie Tertawa Dan kata Eh Kiranya Kedua Nadimu Jin dan Tok Sudah terasalurkan Sempurna Pantas Kau Lihai Itu Artinya Mempermudah Untuk Kau Menyempurnakan Huan K D.J. Chiu It Hiong membuka Matanya Ia melihat Cuaca sudah Terang Barulah Ia ketahui Yang tanpa Merasa Seng Waktu sudah Lewat Dengan cepat Sebentar saja Berlalulah Waktu 4 jam Lamanya Ia Lantas Berangkit Nah Sekarang Ada Pelajaran Apa lagi Tanyanya Atau Apakah Sekarang Aku Sudah Selesai Tau Hwe J Mengeluarkan Sejilid Buku Kecil Dari Sakunya Sembari Menyerahkan Itu Kepada Si Anak Muda Ia Berkata Kau Sudah Berhasil Inilah Hasil Yang Cepat Luar Biasa Sekarang Kau Bacalah Kitab Ini Lalu Melatihnya Maka Segera Kau Dapat Berbuat Apa Saja Yang Kasuka Dengan Ilmu Huan K D.J. Chin I. Y. Hiong Menyambuti Menerima Kitab Itu Ia Membaca Selewatan Lantas Ia Masuki Itu Kedalam Sakunya Kau Katanya Atau Mendadak Ia Merendah Apa Tanya Tau Hwe J. Agak Heran Di Antara Kita Telah Terjalin Budi Menyerahkan Dan Menerimanya Kata Si Pemuda Ragu Ragu Karena Itu Apa Atau Bagaimanakah Aku Harus Membahasakan Kau Tau Hwe J. Tertawa Aku Si Wanita Tua Sudah Berusia Delapan Puluh Lebih Katanya Kau Panggil Saja Chiamp Wepadaku Justru Itu Hit Hiong Menoleh Kesamping Mana Si Nona Di Atas Kursi Batu Ia Melihat So Kong Put Lo Yang Tengah Berduduk Tak Tau Ia Kapan Kawan Itu Muncul Dia Duduk Menyandar Napasnya Sengal Sengal Mukanya Pucat Pasih Dan Orang Tua Ia Terperanjat Chiamp Pua Ia Tanya Tau Hwe Jie Kenapa Tau Kong Put Lo Menjadi Demikian Rupa Wanita Itu Menjawab Dingin Itulah Hasil Akibatnya Dia Men Asmara Dia Telah Berjalan Di Jalan Kematian Tetapi Dia Berhasil Mendapati Pulang Nyawanya Darah Di Dalam Sumsum Telah Tersedot Tak Sedikit Oleh Sahun Cian Li Dia Makan Dia Tak Akan Berhaya Lagi Berfikir Yang Tidak Tidak Lega Hatinya It Hiong Mendapati Chow Kong Put Lo Tidak Hilang Jiwa Ia Lantas Menghampirinya Dan Menanya Lo Cian Pual Kau Tuh Tak Kurang Sesuatu Apa Orang Tua Itu Mengangkat Kepalanya Mengawasi Si Anak Muda Aku Si Orang Tua Roboh Dalam Demam Asmara Katanya Masih Belum Tentram Juga Aku Merasa Tersiksa Lebih Menderita Daripada Mati It Hiong Menghibur Sekarang Lo Cian Pual Kau Harus Istirahat Jangan Lo Cian Pual Putus Asa Bukankah Ada Petpatah Yang Mengatakan Asal Seng Gunung Hijau Kita Tak Akan Kekurangan Kayu Bakar Mukanya Chow Kong Put Lo Bersemu Sedikit Merah Pertanda Dia Malu Berbareng Mendongkol Mendadak Dia Mengerahkan Tenaganya Untuk Berlompat Bangun Guna Berlari-lari Turun Gunung Tapi Dia Masih Sempat Menoleh Dan Berkata Keras Sakit Hati Ini Harus Dibalas Dia Lari Terus It Hiong Mengawasi Sampai Orang Lenyap Dari Pandangan Matanya Ia Tidak Bilang Apa-apa Ia Tidak Menyusul Atau Pergi Ia Hanya Terus Berdiam Bersama Tau Wanita Tua Itu Dengan Demikian Ia Menjadi Berdiam Terus Di Rumah Batu Di Lembah Goh Cipko Itu Sampai Beberapa Hari Selekasnya Ia Sudah Selesai Ia Keluar Dari Ceng Loh Chiang Dengan Diantar Oleh Yabie Yang Menunjuk Jalan Sampai Di Jalan Umum Hanya Ketika Keduanya Mau Berpisah Yabie Agaknya Merasa Berat Sekeluarnya Dari Tanah Pegunungan Itu Gunung Bulian San It Hiong Segera Keras Memikirkan Pulap Pamannya Yang Terancam Bahaya Racun Ular Itu Hal Kedua Yang Ia Ingin Tau Ialah Kesudahannya Pertempuran Di Gunung Tai San Dan Akhirnya Soal Ketiga Urusan Pribadinya Ialah Soal Asmara Hari Itu It Hiong Tiba Di Daerah Pegunungan In Busan Di Provinsi Kui Tiu Ketika Itu Ada Di Pertengahan Musim Gugur Di Waktu Tengah Hari Matahari Panas Seperti Apti Membakar Maka Ia Lantas Berhenti Di Bawah Sebuah Pohon Di Tepi Rimba Di Kaki Gunung Ia Duduk Di Atas Akar Pohon Yang Berbongkol Besar Matanya Dipejamkan Angin Yang Bersiur Siur Membuatnya Merasa Nyaman Baru Kemudian Ia Membuka Matu Untuk Terus Melepaskan Nafas Lega Kemudian Lagi Tangannya Merogoh Ketinggangnya Guna Mengambil Kantong Air Sebab Ia Merasa Berdahaga Atau Segera Ia Ingat Yang Di Tengah Jalan Tadi Airnya Telah Terminum Habis Maka Ia Berbangkit Dan Berjalan Akan Mencari Sumber Air Guna Mengisikan Kantong Airnya Itu Sekarang Ini Tubuh Hit Hiong Jauh Terlebih Ringan Daripada Biasanya Kedua Nabinya Jim Dan Tok Yang Telah Terbuka Telah Disempurnakan Oleh Tau Hwe J Sinyonya Tua Yang Aneh Sikapnya Itu Maka Itu Ia Dapat Berjalan Jauh Lebih Ringan Dan Cepat Ia Sudah Melewati Sebuah Lembah Tetapi Ia Tetap Masih Berada Di Tepian Rimba Rupanya Rimba Itu Luas Dan Panjang Hitung Memikir Buat Kembali Saja Atau Tiba-tiba Seng Angin Membawakannya Suara Air Tumpah Segera Ia Memasang Telinga Akan Mendengar Lebih Jauh Suara Air Datangnya Dari Dalam Rimba Air Seperti Tengah Memukuli Batu Tanpa Ragu Lagi Si Anak Muda Bertindak Cepat Kedalam Rimba Ia Sudah Memasuki Jauh Jauh Juga Seng Air Masih Belum Diketemukan Ia Maju Lebih Jauh Sampai Di Depannya Tampak Mengatungnya Sebuah Dinding Gunung Tinggi Sepuluh Tombak Dan Sela-sela Dinding Gunung Itu Terlihat Air Mengucur Turun Jatuhnya Kebawah Menimpa Batu-batu Besar Air Berbunyi Nyaring Dan Bermunkratan Tetapi Tadi Kalau Tidak Dibawah Seng Angin Suaranya Itu Tak Terdengar Sama Sekali Segera Yithyong Menghampiri Air Itu Yithyong Merasakan Ketenangan Rimba Itu Tidak Heran Kalau Lantas Yang mendengar Suara Orang Berbicara Ia Heran Lantas Yang memasang Telinga Suara Itu Sering Berhenti Ia Merasa Orang Yang Mengeluarkan Suara Itu Seorang Ahli Tenaga Dalam Kenapa Di Dalam Rimba Ini Di Apit Gunung Ada Demikian Banyak Orang Pikirnya Lebih Jauh Ia Mendengar Bukan Suaranya Satu Orang Hanya Lebih Siapakah Mereka Mereka Tengah Melakukan Apakah Baik Aku Melihatnya Maka Ia Merapikan Kantung Airnya Terus Ia Bertindak Keras Ke Arah Suara Itu It Hiong Berjalan Dengan Tindakan Ilmu Ringan Tubuh Tangga Mega Maka Ia Dapat Melangkah Cepat Dan Tanpa Suara Apa Apa Selekas Sudah Melalui 30 Tombak Lebih Di Depannya Ia Melihat Belasan Orang Sedang Duduk Berkumpul Di Bawah Sebuah Pohon Besar Di Mana Mereka Itu Asik Berbicara Mereka Pria Dan Wanita Ada Yang Berjubah Suci Ada Yang Biasa Saja Dan Bekal Senjatanya Pedang Dan Golok Mereka Duduk Bersilat Dalam Sebuah Bundaran Melihat Caranya Orang Berduduk Saja It Dengan Berduduk Demikian Orang Tak Usah Tengok Sana Tengok Ini Untuk Melihat Andiaka Ada Orang Luar Yang Datang Ke Arah Mereka Sebab Mereka Masing-masing Sendirinya Sudah Melihat Kesekitar Mereka It Hiong Tidak Mau Kena Di Pergoki Ia Ingin Ketau Dahulu Siapa Mereka Itu Mereka Orang Lurus Atau Sesat Maksudnya Baik Atau Buruk Ia Pula Tak Ingin Dicurigai Sebab Itulah Berbahaya Selaka Kalau Ia Disangka Sebagai Mat Mata Maka Lantas Ia Lompat Naik Atas Pohon Akan Bersembunyi Di Antara Dahan Daun Daun Yang Lebat Dengan Berhati-hati Ia Merayap Di Atas Pohon Itu Supaya Ia Bisa Datang Lebih Dekat Dari Tempat Jauh Tak Dapat Ia Mendengar Tegas Pembicaraan Orang Dengan Berada Lebih Dekat Ia Pun Bisa Melihat Lebih Nyata Pada Mereka Itu Karena Formasi Tempat Persembunyian Itu It Hiong Jadi Menghadapi Beberapa Orang Sebaliknya Beberapa Orang Membelakangi Padanya Kebetulan Baginya Orang Yang Paling Dahulu Ia Lihat Ia Kenali Sebagai Hengsan Kiam Hek It Yak To Jin Gurunya Gak Rahib Itu Mudah Dikenali Dari Kun Liyah Dan Janggut Nya Yang Panjang Dan Jubah Nya Serta Pedang Yang Menggembelok Di Punggung Nya Et Yap To Jin Diapit Di Satu Sisi Oleh Seorang Tua Yang Bertubuh Besar Dan Berwajah Keras Alis Ngom Diok Matanya Tajam Dan Berwokan Pula Di Sisi Dia Itu Berduduk Seorang Nona Yang Cantik Tahun Lebih Mukanya Merah Air Mukanya Menarik Tetapi Rambutnya Sudah Putih Semua Bajunya Dengan Pundak Terbuka Bajunya Itu Tersulamkan Banyak Gambar Kupu Kupu It Hiong Mengenali Pria Itu Ialah Tochu Pemilik Atau Tertua Dari Chu Liyong Tuan Sedangkan Sinyonya Setengah Tua Adalah Hanggan Kuebo Dari Gunung Ngi Chiesan Di Kepulauan Hailam Dan Orang Yang Menarik Perhatiannya Anak Muda Itu Ialah Dua Orang Tua Yang Tampang Luar Biasa Mereka Itu Katal Torok Mok Mukanya Penuh Dengan Daging Tak Rata Mereka Itu Bermata Tajam Dan Galak Senjatanya Ialah Golok Rupanya Mereka Bersaudara Yang Paling Aneh Ialah Yang Satu Kutung Lengan Kirinya Yang Lain Buntung Lengan Kanannya Seorang Lain Yang Mit Hiong Kenali Ialah Kim Len Etok Yang Mereka Yang Membelakanginya Sulit Buat Melihat Atau Mengenalinya Pembicaraan Mereka Itu Berlangsung Terus Sampai Hiong Mendengar Suaranya Hitya Toh Jin Kata Imam Itu Kekalahan Di Taisan Disebabkan Tian Chie Toheng Terlalu Memandang Ringan Kepada Pihak Lawan Pinto Tidak Turun Tangan Tetapi Pinto Merasa Kecewa Dia Membuang Jiwanya Imam Itu Bicara Dengan Lagak Jumawa Agaknya Dia Puas Jauh Dia Tidak Turut Di Dalam Pertemuan Atau Pertemuan Besar Itu Suara Jumawa Itu Mendapatkan Sambutan Seorang Wanita Yang Suaranya Nyaring Bagaikan Kelenengan Begini Sambutan Itu Benar Guruku Itu Bercelaka Tetapi Dia Toh Membuat Si Pengemis Terluka Parah Tot Yang Kau Bicara Dengan Caramu Ini Kalau Begitu Kemana Kah Perginya Persahabatan Di Antara Kau Dan Guruku Itu Hektometer Si Imam Memperdengarkan Suara Dingin Budak Jangankah Semilarang Menggoyang Lidah Muh Tahukah Kau Akan Maksudnya Pertemuan Kita Ini Pint Justru Hendak Membangun Bulim Cicun Guna Membalaskan Sakit Hatinya Gurumu Rombongan Yang Menyebut Dirinya Kau Melurus Itu Harus Dimusnahkan Seluruhnya Et Hiong Mengenali Wanita Itu Ialah Teng Hiong Sampai Disitu Maka Keng Teng Tian Lantas Campur Bicara Tanya Dia Et Yaptot Yang Dapatkah Kau Memberikan Penjelasan Bagaimana Caranya Memilih Bulim Cicun Itu Bulim Cicun Itu Berarti Tujuh Jagu Et Yaptot Jin Tertawa Lebar Pemilihan Itu Mudah Saja Asal Dicari Dahulu Orang 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 Yang Bersatu Tujuan Dengan Kita Sahutnya Kemudian Di Sebelah Itu Mereka Haruslah Yang Ilmu Silatnya Tinggi Pinton Memikir Untuk Meminta Kalian Memilih Atau Menyebut Beberapa Nama Mereka Itu Dapat Mereka Yang Sekarang Hadir Di Sini Atau Tidak Bagaimana Andia Kata Jumlah Si Orang Tua Yang Tangan Kirinya Kutung Mencela Kalau Sampai Terjadi Begitu Aku Pikir Tidak Ada Halangannya Kita Merubah Sebutan Menjadi Pet Cun Atau Cap Cun Pet Ialah Delapan Dan Cap Ialah Sepuluh Suara Itu Mendatangkan Suara Dingin Hektometer Daripada Hadirin Maka Juga Orang Tua Itu Serta Saudara Ialah Yang Tios Yang Cian Menjadi Jengah Wajahnya Pucat Dan Suara Bergantian Kang Teng Tian Lantas Berkata Pula Toti Yang Kau Berpengetahuan Luas Dan Ilmu Silat Mulihai Aku Percaya Toti Yang Telah Mempunyai Rencanamu Maka Itu Tolong Kau Memberi Pengutaraan Silakan Lekas Bicara Tak Usah Toti Yang Bersangsi Sang Siet Yap Toti Yang Bersikap Payal Ayalan Ia Mengurut Pula Janggutnya Ia Tertawa Dahulu Baru Ia Berkata Kang Tujuh Terlalu Memuji Aku Tak Dapat Pintun Menerima Pujian Itu Niatku Ialah Begini Kita Mengumpul Sebanyak Kita Bisa Lantas Kita Memilih Tujuh Di Antaranya Mendengar Demikian Sunyi Sidang Itu Orang Saling Mengasih Seperti Telah Pintun Katakan Namanya Badan Kita Itu Mesti Tetap Bernama Bulim Cicun Kita Memilih Mereka Yang Paling Liai Lalu Satu Di Antaranya Kita Angkat Menjadi Bengcuk Kepala Kemudian Kepala Itu Nanti Memberi Nama Apa Saja Kepada Enam Sebawah Hanya Itu Terserah Lantas Terdengar Suara Dingin Dari Seorang Wanita Tapi Totiang Bagaimana Kau Hendak Memilih Tujuh Orang Itu Bagaimanakah Caranya Supaya Mereka Yang Tidak Terpilih Berlaku Adil Dan Mempuasi Semua Pihak Kiranya Pembicara Itu Ialah Kuyet Tio Giam Po Dari Losat Bun Aye Laosan Itulah Justru Yang Barusan Aku Minta Etiap Totiang Menyebutkannya Berkata Pula Keng Teng Tian Yang Suara Dalam Aku Menghendaki Kere Pemilihan Yang Dapat Diterima Semua Orang Kere Itu Ialah Kita Mengadu Kepandaian Kita Etiap Tojin Menjawab Umpama Kata Kepandaian Ku Tidak Berarti Dengan Segala Senang Hati Aku Akan Mengalah Apa Yang Aku Minta Ialah Setelah Menjadi Bulim Cicun Orang Tetap Berlaku Agung Tak Berat Sebelah Kepihak Mana Juga Supaya Semua Orang Tunduk Dan Puas Bagaimana Pendapat Para Hadirin Di Waktu Bicara Itu Imam Ini Bersikap Gagah Sekali Yang Bakal Menjadi Bengcu Dari Bulim Cicun Itu Sebelum Orang Mau Menjawab Dia Sudah Berkata Pula Seperti Aku Kata Barusan Kita Memilih Orang Dengan Mengadu Kepandaian Kita Menetapkan Satu Tempat Dan Waktunya Di Sana Siapa Yang Berminat Menjadi Bulim Cicun Hadir Untuk Di Uji Anggan Kuepo Menyela Kere Ini Memang Sederhana Tetapi Aku Anggap Kesudahannya Dapat Merusak Kerukunan Di Antara Kita Pula Kaki Dan Tangan Sukar Dikendalikan Sepenuhnya Bagaimana Kalau Ada Yang Keterlepasan Gerakannya Dia Melakukan Lawannya Maka Itu Aku Pikir Walaupun Sederhana Tidak Pemilihan Ini Tak Dapat Diambil Etiak Tojin Menoleh Kepadanya Itu Matanya Dibuka Lebar Tunggulah Sampai Pinto Sudah Bicara Habis Katanya Setelah Itu Semua Orang Memikirkan Dan Memberikan Pertimbangannya Dia Mengangkat Bahunya Dan Menyambungi Tak Usah Dijelaskan Lagi Bahwa Orang Yang Dipilih Sebagai Bulim Cip Cun Mesti Seorang Kepala Partai Atau Sedikitnya Yang Kepandainya Lihai Luar Biasa Sesudah Diuji Barulah Dapat Diketahui Orang Pandai Sampai Dimana Kepandain Itu Tak Terbatas Kepada Ilmu Keras Atau Lunak Atau Dengan Bersenjata Yang Penting Dialah Dia Mengatasi Semua Orang Aku Percaya Orang Semacam Itu Pasti Akan Ditaati Semua Orang Setujui Pikiran Ini Mereka Pada Bertepuk Tangan Etiap Tojin Menunjuk Tampang Puas Jika Para Hadirin Sudah Setuju Nah Silahkan Tolong Tunjuk Nama Nama Orang Yang Dipilih Itu Katanya Kemudian Akan Pintun Mencatat Nama Mereka Itu Untuk Kemudian Kita Memilih Tempat Dan Tanggal Pertemuan Guna Melakukan Ujian It Hiong Mendengari Pembicaraan Itu Dengan Merasa Girang Berbareng Mendengkol Girang Sebab Ia Ketahui Maksudnya Yit Yap Tojin Mendengkol Sebab Terang Mereka Itu Berkomplot Buat Mengganggui Dan Mencelakai Kau Melurus Jadinya Mereka Itu Hendak Mengacau Saja Inikah Yang Dinamakan Bencana Rimba Persilatan Satu Hal Melegakan Hatinya It Hiong Dari Pembicaraan Mereka Ini Dapat Diterka Yang Dalam Pertemuan Besar Di Taishan Kaum Sesat Itu Sudah Tidak Memperoleh Hasil Bahwa Tian Chie Lojin Ketuanya Menerima Bagiannya Yang Hebat Itu Hanya Entah Bagaimana Dengan Pihak Lurus Telinga Dan Mata Pembicaraan Rombongan Itu Dilakukan Terus Ramai Suara Mereka Selang Hampir Setengah Jam Baru Mereka Menjadi Reda Justru Di Dalam Kesunyian Sekonyong Konyong Kuyet Tio Giam Po Dari Losat Bun Berkata Terkejut Ah Aku Si Wanita Tua Lupa Aku Melupakan Namanya Seorang Yang Berilmu Tinggi Dialah Kip Hiat Hang Mot Hwe Jie Dari Ceng Lo Chiang Dari Bu Lian San Dia Lih Sekali Hingga Dari Aku Harus Mengalah Tiga Bahagian Dari Dianya Nyata Namanya Kip Hiat Hang Masih Asing Bagi Kebanyakan Hadirin Itu Banyak Yang Melongo Mendengarnya Semua Lantas Mengawasi Jagolo Sat Bun Itu Etiap Tojin Kenal Tau Hwe Jie Pada Kiranya Empat Puluh Tah Dahulu Pernah Dia Menemuinya Satu Kali Keng Teng Tian Kenal Nama Tetapi Pak Pernah Bertemu Jangan Kira Kenal Pada Orangnya Setelah Berpikir Sejenak Ip Yap Tojin Berkata Ya Aku Kenal Kip Hiat Hang Motou Hwe Jie Dia Pandai Ilmu Silat Sin Kut Keng Pada Empat Puluh Tahun Pernah Aku Menemuinya Di Perbatasan Provinsi Inlam Ketika Itu Dialah Soang Nona Yang Gemar Mengenakan Kain Hitam Kemudian Pinto Dengar Wajahnya Itu Bukan Wajah Yang Asli Sampai Sekarang Ini Dia Tentunya Telah Berusia Delapan Atau Sembilan Puluh Tahun Apakah Dia Masih Hidup Aku Si Perempuan Tua Pernah Kenal Dengan Ya Berkata Kuyet Tio Giam Po Beberapa Waktu Yang Lampau Ada Orang Yang Mencari Pohon Obat Obatan Di Gunung Buliang San Dan Pernah Bertemu Dengan Murid Katanya Dia Di Lembah Gah Cipkot Di Chiang Lu Chiang Dan Dia Masih Sehat Walafiat Etiab Tojin Memperlihatkan Tampang Ragu Ragu Sedangkan Di Dalam Hati Ia Kata Mana Dia Itu Diundang Dia Pasti Terlebih Liai Daripada Aku Kemudian Ia Kata Dia Sudah Mengundurkan Dia Turun Gunung Teng Hiang Masih Tidak Puas Sebab Si Rahib Menghina Gurunya Maka Dia Campur Bicara Dan Berkatanya Ring Yang Kita Kehendaki Jalan Kemenangan Yang Hendak Kita Balasi Alah Dendam Sakit Hati Karena Itu Selagi Di Depan Kita Ada Orang Sedemikian Liai Kenapa Kita Tidak Mau Pergi Mengundangnya Nona Ini Bicara Secara Gagah Ia Mendatangkan Kesan Baik Dari Para Hadirin Setelah Berkata Begitu Ia Minta Kuyet Tio Giam Po Mengajaknya Pergi Mengundang Ahli Sien Kut Keng Itu Ia Kata Ingin Sekali Ia Jalan Jalan Ke Ceng Loh Siang Untuk Sekian Lama Orang Berdiam Maka Keng Teng Tian Berkata Pula Cuan Bagaimana Apakah Cuan Bersedia Untuk Memilih Tempat Serta Tangga Bulannya Pemilihan Akan Dilakukan Kiyu Lame Etok Telah Berdiam Saja Tetapi Kali Ini Tak Dapat Dia Memungkam Terus Kata Dia Baiklah Tangga Bulan Itu Kita Tempatkan Hari Raya Tiong Yang Dan Tempatnya Ialah Ini Gunung Nen Busan Di Puncak Utamanya Bukankah Urusan Selesai Sudah Keng Teng Tian Campur Bicara Ia Bersikap Sabar Dan Berkata Tenang Aku Fikir Hari Raya Tiong Yang Sudah Terlalu Dekat Mungkin Kita Tidak Keburu Berkumpul Bersama Sekarang Sudah Lewat Pertengahannya Musim Gugur Untuk Sampai Kepada Hari Raya Tiong Yang Itu Harinya Tinggal Sepuluh Hari Kira-kira Aku Fikir Baik Kita Mundur Sampai Pertengahan Bulan Pertama Tahun Yang Akan Datang Di Dari Chuliong Chu Ini Mendapat Kesetujuan Umum Maka Hari Dipilihnya Itu Telah Ditetapkan Sesudah Berjanji Untuk Nanti Berkumpul Pula Di Puncak Utama Indusan Mereka Lantas Bubaran It Hiong Menanti Sampai Orang Sudah Bubar Semua Baru Ia Keluar Dari Tempat Nyes Dengan Lekas Ia Mengambil Keputusan Ia Mesti Lekas Pulang Ke Sia Lim Sia Memberi Kabar Pada Pihak Sia Lim Be Perihal Bahaya Yang Lagi Mengancam Ini Sungguh Kebetulan Ia Mendengarnya Maka Tanpa Ayah Lagi Ia Juga Meninggalkan Tempat Itu Ia Lari Keras Dengan Ilmu Ringan Tubuh Tangga Mega Sebab Ketika Itu Sudah Lohor Ia Berlaku Hati-hati Agar Jangan Sampai Ia Terlihat Orang Atau Orang-orang Rombongan Tadi Terpisahnya Gunung Inbusan Di Kecamatan Kuyeteng Cuma Kira 30 Lili Waktu Begitu Jalanan Juga Sudah Sepi Lebih-lebih Di Tengah Tak Seorang Tampak Tiba Di Dalam Kota It Hiong Melihat Cuaca Maghrib Nyata Kota Itu Ramai Sebab Kuyeteng Adalah Kota Hidup Untuk Menuju Ke Olam Tengah Pemuda Kita Mencari Penginapan Ia Berpapasan Dengan Dua Orang Yang Tadi Hadir Di Pertemuan Di Dalam Rimba Yang Satu Ialah Si Orang Tua Yang Alis Ngom Loh Dan Berwokan Yang Tubuhnya Tinggi Besar Dan Yang Satu Nona Yang Bukan Lain Daripada Siawan Goat Dari Chuliong Chul Nona Siaw Berpakaian Serba Merah Rambutnya Dijepit Gelalang Pada Mana Ada Tusuk Si Nona Bentrok Satu Dengan Lain Ia Lewat Terus Dengan Berpura-pura Tak Memperhatikan Si Nona Itu It Hiyong Sementara Itu Tidak Tau Halnya Gak Hang Kun Sudah Menyamar Sebagai Dianya Bahwa Di Kecamatan Lapkeng Di Dalam Penginapan Hang Kun Sudah Permainkan Siawan Goat Ia Sama Ingat Halnya Di Gunung Heng San Wan Goat Telah Mengoda Padanya Tanpa Ia Mengerti Duduknya Hal Ia Menyesal Berpapasan Dengan Nona Itu Yang Nampaknya Tergila-gila Padanya Habis Bertemu Nona Siawan Itu It Hiyong Berjalan Cepat Sekali Masih Ia Memikirkan Hal Nona Itu Waktu Ia Tiba Di Sebuah Rumah Penginapan Merangkap Rumah Makan Selama Itu Hari Sudah Malam Dan Tamu-tamu Restoran Telah Berkurang Ia Sudah Berjalan Jauh Hendak Ia Menyegarkan Diri Dengan Minum Sedikit Supaya Setelah Letihnya Hilang Dapat Ia Tidur Nyenyak Tetap Sedangnya Si Anak Muda Mengangkat Cawan Araknya Siawan Goat Tiba Bersama Si Orang Tua Mereka Itu Mengambil Tempat Di Meja Didekatnya Habis Memesan Barang Makanan Wan Goat Berbisik Pada Si Orang Tua Yang Menjadi Kawannya Itu Selagi Berbisik Ia Terus Melirik Anak Muda Kita It Hiong Bersantap Sambil Menunduki Kepala Ia Tidak Menyangka Yang Si Nona Dan Si Orang Itu Mengikutinya Ia Heran Ketika Tiba-tiba Si Orang Tua Menghampirinya Dan Sembari Memberi Hormat Menyapa Tuan Adakah Kau Tuan Tiong It Hiong Murid Dari Orang Tua Itu Bicara Dengan Tenang Tetapi Suaranya Sungguh Sungguh Terang Ia Tengah Menguasai Diri Supaya Ia Tak Terpengaruh Hawa Amarahnya Ia Mau Memegang Derajatnya Sebagai Seorang Tua Sebagai Ketua Dari Satu Golongan Dialah Kang Teng Tian Pimpinan Dari Chu Liyong Tuh Ia Sekarang Hendak Melindungi Dan Berbuat Baik Untuk Sia Wan Goat Adik Seperguruannya Itu It Hiong Bangkit Untuk Mengawasi Orang Yang Menyapanya Itu Yang Ia Tidak Kenal Walaupun Ia Nampak Heran Ia Toh Lekas Lekas Membalas Hormat Sambil Memberikan Jawabannya Aku Yang Rendah Benar Tio Siapakah Kau Bapak Apakah Si Dan Nama Yang Mulia Dari Bapak Ada Pengajaran Dari Bapak Untukku Silahkan Duduk Mari Minum It Hiong Mempersilahkan Duduk Sambil Ia Menuangkan Air Teh Orang Tua Itu Menunjuk Wajah Padam Dari Mulutnya Juga Terdengar Suara Hektometer Ia Berduduk Dengan Perlahan-lahan Aku Si Orang Tua Adalah Kang Teng Tian Dari Tuleong Tew Demikian Ia Perkenalkan Diri Aku Mempunyai Seorang Adik Seperguruan Yang Ketujuh Namanya Siawan Goat Apakah Saudara Tew Kenal Padanya Berkata Demikian Teng Tian Menoleh Dan Menunjuk Pada Sumbu Ainya Itu It Hiong Melengak Tetapi Ia Lantas Berpaling Ke Arah Nona Yang Ditunjuk Itu Ia Mendapati Siawan Goat Tengah Mengawasinya Dari Sinar Matanya Si Nona Terang Si Nona Itu Sangat Prihatin Terhadap Nya Itulah Rasa Cinta Yang Bercampur Penyesalan Atau Penasaran Metu Nona Itu Tergenangkan Air Matanya Saking Heran Nithiong Melengak Sekian Lama Ia Teringat Akan Lagak Si Nona Baru-baru Ini Suatu Hal Yang Ia Tak Mengerti Teng Tian Nampak Tak Sabaran Ia Mesti Menanti Sekian Lama Hektometer Kembali Terdengar Suara Dingin Saudara Tio Mengapa Kau Tidak Menjawab Pertanyaanku Si Orang Tua Apakah Karena Melihat Adik Seperguruanku Itu Maka Lantas Mengerti Akan Kesalahan Bu Sendiri Si Anak Muda Makin Heran Dari Melengak Dia Menjadi Bingung Sebenarnya Aku Yang Muda Pernah Bertemu Dengan Nona Sio Yang Menjadi Adik Seperguruan Mu Itu Sahutnya Kemudian Terpaksa Apakah Yang Hendak Kau Tanyakan Keng Ciam Aku Mohon Suka Apalah Kau Menunjuki Kumis Dan Janggup Nyat Teng Tian Bergerak Sendirinya Itulah Bukti Ia Tengah Menguasai Dirinya Guna Mengendalikan Hawa Amarahnya Tak Mau Ia Segera Bentrok Dengan Anak Muda Di Depannya Ini Saudara Tio Kau Cuma Pernah Bertemu Satu Kali Dengan Sumu Aiku Berkata Dia Menahan Sabar Tetapi Suaranya Bernada Kau Tak Hendak Mengakuinya Tiong Heran Sekali Tetapi Ia Berpikir Orang-orang Tuliong Termasuk Kaum Sesat Mungkin Sikapnya Orang Tua Itu Disebabkan Peristiwa Di Gunung Hengsan Hingga Mereka Menjadi Mendendam Dan Sekarang Mencari Gara-gara Guna Melampiaskan Dendam Itu Aku Mempunyai Urusan Penting Buat Pulang Ke Siong San Tak Ada Kesempatan Buatku Untuk Melayani Orang Tua Ini Maka Ia Lantas Menjawab Sabar Bapak Secara Kebetulan Saja Aku Bertemu Dengan Sumo Aimu Itu Apa Yang Telah Terjadi Adalah Diluar Kehendaku Karena Kita Sama-sama Tak Unggulkan Itu Taklah Dapat Dibilang Bahwa Aku Telah Menghina Saudaramu Itu Tapi Jika Kang Kiam Pu Tetap Menganggap Aku Bersalah Bagaimana Kalau Aku Matur Maaf Pada Mulan Tesit Hiong Bangkit Ia Mundur Sedikit Terus Menjura Pada Orang Tua Itu Ia Menjura Dalam Justru Orang Minta Maaf Justru Kang Teng Tian Menjadi Gusar Sekali Ia Pun Tidak Senang Mendengar Si Anak Muda Mengatakan Tak Menghinai Adik Seperguruannya Itu Hei Bocah Bentaknya Sebenarnya Kau Memikir Bagaimanakah Terhadap Adik Seperguruanku Itu Lekas Kau Bicara Terus Terang Di Depanku Si Orang Tua Kalau Tidak Hektometer Terang